Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Koswara beserta jajarannya mengadakan kunjungan kerja ke proyek pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat Al-Jabar pada hari Jumat 26 April 2019. Sebelum memasuki lokasi Masjid Raya Al-Jabar, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Koswara mengadakan rapat kerja dengan seluruh tim terkait progres pembangunan Masjid. Saat ini, progres pembangunan Masjid Raya Al-Jabar tahap 1 sudah hampir 100% selesai. Jadi progres terakhir pembangunan Masjid Raya Al-Jabar ini hampir 100% selesai. Tinggal tersisa masang beberapa panel atap. Kesulitan dan kendala yang dihadapi pada pekerjaan tahap 1 ini diantaranya adalah konstruksi yang cukup rumit, kondisi cuaca dengan curah hujan yang tinggi, dan diperlukannya tenaga konstruksi yang berkeahlian khusus. Jadi memang konstruksi tahap 1 ini mengalami keterlambatan karena masalah konstruksi yang cukup rumit dan kendala cuaca. Selain kesulitan konstruksi juga karena perlu keahlian khusus untuk menyelesaikan pekerjaan ini, maka harus dilakukan hati-hati dari sisi keselamatan kerja, dari sisi finishing pekerjaan yang harus rapi. Disampaikan oleh Koswara, Masjid Raya Provinsi Jawa Barat ini diharapkan akan dapat dipergunakan pada akhir tahun 2020. Untuk ruangan masjidnya itu diharapkan akhir 2020 bisa dipakai. Tetapi secara keseluruhan, kita targetkan 2021 itu selesai semuanya. Semoga pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat Al-Jabar ini segera selesai, sehingga dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Jabar, Juara! 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 Terima kasih.